Ya pengusaha itu unik kan, pengusaha itu kadang-kadang kelihatannya usahanya berkembang, tambah besar gitu, tapi utangnya juga biasanya ikut tambah besar, ya itu aneh sebenarnya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Kalau orang berbilih saya memulai dengan hutang, harusnya kan usahanya tambah berkembang, hutangnya lunas, asetnya yang nambah terus, betul enggak? Tapi yang terjadi enggak begitu. Pengalaman saya 25 tahun jadi pengusaha, macem-macem usaha saya pernah di usaha tour and travel, foto studio, punya distributor handphone, kemudian jadi kontraktor, punya properti, restoran. Kayaknya keren-keren itu, mudahnya ratusan, juga bahkan miliaran. Tapi dibalik itu hutangnya juga banyak, hutangnya miliaran juga. Nah, ternyata hutang itu agak seren pada saat tanda tangan aja. Buat tanda tangan, seakhir, setelah itu ngumet kok disini, stress. Betul enggak? Itu yang saya alami. Tapi yang mudah begitu lah kapok-kapok. Saya ini punya hutang hampir 18 tahun. Hutang saya pertama kali tahun 2001. Saya punya hutang pertama kali itu 2001. Ya, besarnya hutang pertama kali tahun 2001 itu 150 juta. Untuk usaha, untuk usaha, untuk usiji. Nah, baik berkembang-berkembang, hutangnya itu berkembang-berkembang-berkembang. Saya pernah punya hutang tertigi, saya enggak banyak sih, cuma 6 miliaran. Ya, terus akhirnya saya bisa kurangi-kurangi-kurangi, ini mentok-mentok berakhir di 3,2 miliar. Anil bahkan lunas ya. Ini saya malangin perpanjang-perpanjang-perpanjang, lalu lunas-lunas. Ya, sampai suatu ketika, ya alhamdulillah Bapak-Ibu, saya ini cerita sedikit ya. Ya, hutang saya terakhir 3,2 miliar itu alhamdulillah, akhirnya bisa lunas enggak sampai 1 tahun. 30! Melalui usaha kami. Ya, jadi dulu itu sebenarnya saya tahun 2017, ceritanya nih kenapa akhirnya saya ketemu usaha ini. Tahun 2017 itu sebenarnya saya sudah berangkat haji. Kan orang Islam pasti ingin menyempurnakan ruang Islamnya, betul enggak? 2017 saya ingin berangkat haji itu. Dan alhamdulillah Allah hijabat itu 2017 saya berangkat haji, waktu itu pakai haji furodan. Satu orang bayarnya 275 juta tahun 2017. Saya berdua dengan istri saya. Otomatis untuk membayar itu ya ada uang, tapi masih kurang. Sehingga untuk melunasi kekurangannya, ya mau enggak mau pakai hutang. Hutang lagi, betul enggak? Kan kita hobinya hutang. Dan buang itu ya luar biasa keren. Senangannya nawan-nawani. Nah kadang-kadang kita ini ya tergoda juga. Karena kita tidak warta-awari, ya enggak enak juga kadang-dangnya. Akhirnya diambil. Nah, jadi sebagian saya bayar pakai hutang. Itu tahun 2017 saya pulang haji itu bulan Agustus 2017. Nah Alhamdulillah saya ini dari tahun 2011 itu sering main ke pesantren lah sebenarnya, ke pondok. Saya punya, bukan santri saya, bukan santri. Tapi saya sering, nah ada masalah atau apa tanyanya sama Pak Kiai yang di pondok gitu, di Jogja. 31 Desember 2017, jam 9 malam, saya ditelepon sama Pak Kiai. Ya 9 lebih lah. Mas sampe di mana? Saya di rumah kan malam tahun baru saya jarang keluar juga. Terus sampe longgar enggak? Longgar. Udah sampe ke pondok aja. Ya udah, akhirnya saya ke pondok malam tahun baru 2018 itu. Saya ke pondok, ternyata di pondok itu kumpul enggak banyak, cuma sekitar sepuluhan orang lah. Itu pengusaha-pengusaha juga semua latar belakangnya. Pengusaha-pengusaha sing tahu umat, sing tahu ujuk, takut takut, 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 takut. Ya, dikumpul kayak pas malam tahun baru. Iya. Nah, kebatulan pake itu nyata mustad. Nyata mustad. Nah, malam tahun baru itu, ngisi ceramahnya, isi ceramahnya itu tentang riba. Padahal mengaji ke jaman BNR atau diajari tadi, ada pengajian yang menjelaskan tentang riba. Dulu itu apapun malah ditawarkan kalau utang, utang, utang. Betul lah? Iya, saya enggak pernah dapet pengajian riba, dosa riba. Kok surah ngerti? Nah, tapi malam tahun baru itu pengajiannya tentang riba. Ternyata, riba itu dosanya besar banget lah. Besarnya dosa riba kayak apa? Nih. Riba itu dosanya yang paling ringan aja, seperti dosanya seorang anak menjinai ibu kandung sendiri. Bayangin. Ini dosa yang paling ringan. Yang paling beratnya apa? Diperangi Allah dan Rasulnya. Itu dosa riba. Nah, dulu pelajaran saya, yang saya terima dulu jadi pengusaha, itu ada guru saya, mentor bisnis saya, ada. Itu ngajari saya itu hutang itu mulia. Hutang itu mulia. Loh kok hutang mulia? Iya, kalau kita hutang, berarti kita bayar bunganya. Betul enggak? Bunganya itu untuk gaji pegawai bank, untuk berserta keluarganya, itu untuk kehidupan pegawai bank berserta keluarganya. Jadi semakin banyak hutang saya, bayar bunganya semakin banyak, maka semakin mulialah saya. Itu pelajarannya dulu, hutang itu mulia. Mungkin kalau teman-teman yang pernah ikuti pelatihan itu, ada itu hutang itu mulia. Tapi ternyata yang ngajari hutang saya, waktu itu saya bangkrut. Usahanya juga sudah hilang, enggak ada. Nah, hutang mulia. Terus ada pelajar yang kedua, hutang itu rezeki yang dipercepat. Jadi, main duit-duit 500 saya uang, saya uang rumah motor. Betul enggak? Duit-duit seperti ksidik, gue DP, saya numpah mobil. DP, saya numpah rumah. Oh, rezeki yang dipercepat. Terumpahnya itu pun naik cash, suruh duit-duit. Tapi lagi duit-duit sidik, sudah bisa punya motor. Punya wang sedikit, sudah bisa punya mobil. Punya wang sedikit, sudah bisa beli rumah. Betul kan? Nah, berarti rezeki yang dipercepat. Nah, kalau rezeki yang dipercepat, ya wajar, naik kewajiban ngansur. Rezeki cicil, katanya dulu begitu. Tapi itu benar semua. Tapi runtuh ketika akhir tahun 2017, ketika saya tahu bahwa, riba itu dosanya luar biasa. Nih, ya, dari abid kemaja, ya, dari sahabat mulia Abu Hurairah, Rasulullah SAW, pernah bersabda, riba itu ada 70 dosa, yang paling ringan, adalah seperti seseorang menjinai ibu kandungnya. Maka saya baru tahu, kenapa kok kalau kita mau berhutan itu, yang ditanya nama ibu kandung. Betul nggak? Kalau mau hutang, yang ditanya nama bapak apa nama ibu? Tapi kalau bapak mau nikah, ya, ibu-ibu ini mau nikah, yang ditanya nama bapaknya apa nama ibunya? Bapak. Karena nikah, bensokoh jenai bapak eh. Armakat umroh, makat haji jenai kurang, ditamping nama bapak eh, kok ibu eh? Bapak eh. Tapi ngarmutang, yang ditanya nama bapak apa ibu? Ternyata AKT mau berzina dengan ibu kandung. Serem nggak? Serem. Ya. Nah, lo nanti ini, ironinya, pelaku riba itu nangkunya cari rejeki. Tapi yang dikapan apa? Latna. Ini hadis, riwayat muslim, ya, dari Rasulullah SAW, melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Rasulullah? Ada empat golongan. Yang pertama, pemakan riba. Pemakan riba, itu maksud mutangi. yang kedua, nasabah riba. Atau pemberi makan riba, berarti nasabah riba. Itu dilaknat. Yang ketiga, juru tulisnya, penulisnya. senyapati. Dan yang keempat, dua orang saksi. Nyakseni, kenalan-kenalan. Ya, karena kata Rasulullah, mereka itu sama. Mereka itu sama. Tetap dilaknat. Antara pemberi riba, pemakan riba, nasabah, juru tulisnya, saksinya, semuanya dilaknat. Coba bayangin. Maka begitu saya tahu, dosa riba kayak gini, saya tanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya ini baru pulang haji. Tapi terus terang Pak Ustadz, haji saya ini sebagian tidak dibiayai dari riba. Kira-kira, haji saya diterima gak Pak Ustadz? Bayangan saya nih, aku sampal, kirokroks, berbedaan jawaban. Ustadznya biasanya jawabannya nyem-nyem. Betul gak? Maksudnya jawabannya, Insya Allah diterima. Kira-kira bayangannya, saya begitu jawabannya. Tapi ternyata Ustadz ini beda. Dia jawabnya bukan begitu. Jawabnya, Insya Allah tertolak pahalanya. Atau bahwa ini, 500 seket juta. Tak membayar haji, 500 seket juta, tertolak. Bayangin. Lah saya protes Pak Ustadz, bukankah kebaikan sebesar biji jarak pun akan dicatat sebesar kebaikan. Betul gak? Bukankah haji, orang dicatat. Pak Tepang Ustadz, iya, kalau sumbernya yang baik. Sampai mau sholat, bukankah suwera umum. Ini sampai yang wujung aku pecerin. Kira-kira diterima gak sholatnya? Gak akan diterima. Karena sumbernya awal, gak jelek. Padahal riba itu haram. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang haram, itu arti, waw, ya apa baik? Orang bakal diterima. Itu makanya saya sedih. Terus saya tanya, lah terus gimana Pak Ustadz saya ini? Saya harus bagaimana? Ya sudah, kalau memang mau lepas dari Pak, apa yang punya? Dilepas aja dulu. Waduh, lah itu usah aku terus piang. Kan waktu itu saya masih ada restoran. Karena tak shol kebaikan, terus aku kira-kira penghasilan saya dari mana? Ya sudah, kalau belum sanggup, katanya Pak Ustadz. Karena riba itu dosanya besar banget. Apalagi, misalkan sudah punya utang riba dari tahun 2001, Tuhan Rauh Yungi tulas. Kamu selesai banget beli utang. Maka, sekarang, sholat tobat. Mohon ampun kepada Allah. Sholat tobat setiap hari. Mohon ampun kepada Allah. Pokoknya berjanji, tidak mau memperpanjang utang, tidak mau menambahi utang. Memperpanjang bebekah, menambahi. Dan mohon kepada Allah untuk diberikan jalan, dibukakan jalan, supaya bisa segera melalui nasib utang. Pokoknya saya itu setiap hari sholat tobat dan sholat hajat. Meswito. Setiap hari. Ya sholat lima waktu, tetap tambahannya itu setiap hari. Sholat tobat, sholat hajat. Setiap hari. Itu mulai 1 Januari 2018. Karena dosanya usah kebunan. Dan alhamdulillah, doa saya dijawab Allah. Tanggal 21 Februari 2018. Kemudian saya ambil keputusan, gabungus saya ini, sahari kemudian tanggal 22. Dan alhamdulillah, akhirnya utang saya usah lunas, saya usah ujukan aset-aset yang lain. Kemudian Bapak Ibu, ciri-ciri ribai itu kayak apa sih? Ciri-ciri ribai ini kayak gini. Kalau lancar kena bunga, nggak usah kubung macet, telat saja kena dendam. Kalau dilunasi belum waktunya, ada penalti. Nah, kira-kira utang Bapak Ibu model begini kan? Atau nggak ada bunganya? Nggak apa, utang saya cuma utang sama mertua kok, tanpa agunan-agunannya anaknya. Nah, kalau utang yang model begini, maka kita sudah masuk dalam jebakan riba. Nah, kemudian, ternyata Bapak Ibu, yang namanya riba, itu bukan hanya untuk urusan orang Islam saja. Sebenarnya di agama lain, di Kristen Katolik, itu juga dilarang riba. Ini ada salah satunya di Alkitab, di Yaisir, pasal 18, ayat 13. Di sini jelas-jelas kata-katanya riba. Ini Alkitab nih, ada lagi di imamat, yang berapa yang bisa dilihat. Kenapa saya bisa keluarin ini? Ini karena saya dapatnya dari pendeta. Saya punya mitra pendeta. Pendeta dia kasih tahu saya, Kristen juga nggak boleh benarnya. Dia cerita ini, ya sudah tak canturkan saja. Ini sumbernya dari pendeta. Saya punya mitra pendeta. Makanya di tim saya, di sahabat karep ini, nggak cuma orang Islam saja, semua agama ada. Karena kita bebas, bahasa riba ini yang larang banyak agama. Nah, kemudian Bapak Ibu, maka sebenarnya banyak orang itu perlu solusi. Kenapa sebenarnya orang ini terjebak pada riba? Orang itu terjebak pada riba, karena banyak orang itu, karena punya impian. Betul nggak? Bapak Ibu masih punya impian nggak? Masih. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ini impian Bapak Ibu bukan nih. Nah, langsung saya buka semua. Nih, kira-kira Bapak Ibu masih pengen berakan kumpulah atau haji nggak? Masih. Masih. Siapa yang sudah haji? Oh, Alhamdulillah. Yang lain? Sudah datang belum? Sudah. Sudah ngantri belum? Sudah. Lantinya pengen nih, Ternanda ya. Aku pengen ya. Oke. Yang punya anak pasti juga pengen memberikan pendidikan yang tertinggi untuk anaknya. Betul? Setiap orang itu pasti pengen memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Betul? Cuma banyak orang karena ketidakmampuannya, maka banyak yang kemudian yang dikorbankan siapa? Anaknya. Dia udah punya anak nih. Pengen memberikan pendidikan yang terbaik, tetapi karena orang tuanya tidak mampu, ya berikan pendidikan seadanya. Jadi anaknya jadi korban karena ketika mampuan orang tua. Coba. Padahal anak ini amanan oleh Allah yang harus kita berikan yang terbaik, tapi karena kita tidak mampu, akhirnya anak yang jadi korban. Kita berikan pendidikan yang seadanya. Kemudian yang ketiga, kalau kita punya anak, pasti kita ingin memberikan pesta pernikahan yang mewah pengennya. Betul kan? Karena di bayang kita menikah itu kan cuma satu kali. Betul ya? Perkoronasi beberapa kali ya seluruh sana ini. Tapi kenapa diberikan pesta yang meriah? Ya karena bayangnya menikah itu hanya satu kali. Satu kali seumur hidup kalau bisa diberikan pesta yang mewah. Nih, kemudian kita juga pengen, kita juga pengen liburan luar negeri, pengen punya kendaraan yang nyaman, rumah yang aman. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ini semua pengen masih banyak menjadi impian Bapak Ibu kan? Nah, banyak orang berpikir, itulah kenapa kalau tidak berpikirnya begini, kalau tidak hutang, gimana caranya saya bisa wujudkan impian ini semua? Maka diaklunya hutang itu adalah solusi. Mereka menganggap hutang itu solusi. Padahal hutang itu bukan solusi. Hutang itu memindahkan satu masalah ke masalah yang lain, tapi masalah yang lebih berat. Bapak Ibu nggak punya hutang, pengen punya motor, kredit motor. Maka setelah itu punya kewajiban angsuran, betul nggak? Itu masalah lain itu, angsuran. Tapi ternyata bukan hanya masalah angsuran. Tetapi masalahnya kita sudah mulai menebar dosa riba, menabung dosa riba. Dosanya luar biasa. Jadi nggak imbang sebenarnya. Nah, tapi Pak, kalau nggak nguntang bagaimana? Coba kita cek nih, kira-kira impian kita berapa nih? Impian kita anggap lah kalau haji, ya sekarang masih bisa sih, ada juga haji 250 juta juga masih bisa. Bahkan yang kurang juga ada. Ini bukan haji yang reguler ya. Kemudian pendidikan 150 juta, ya oke tergantung sekolahnya. resepsi 100 juta, ya itu biasa-biasa saja. Kemudian kendaraan 500 juta, ya lumayan. Rumah 1 miliar, kalau di Klaten rumah 1 miliar udah lumayan belum? Lumayan ya. Oke lah, agar lah impian kita ini. Berapa jumlahnya? jumlahnya 2 miliar. Terus gimana Pak, mau wujudkan impian ini, kalau tidak dengan berhutan? Apakah dengan cara menabung? Nah, kita cek. Kalau kita menabung. Nih, kalau kita menabung nih, misalnya menabung sebulan 1 juta, berarti setahun berapa? 12 juta. 12 juta setahun, 30 tahun berarti 360 juta. Kalau 150 tahun, ketemunya baru 1,8 miliar. Masih yakin? Nah, oke. Berarti berapa nabungnya? Misalnya nabungnya 5 juta. Oke, 5 juta sebulan, berarti setahun 60 juta. 30 tahun, 1,8 miliar. Tadi biayanya 2 miliar. Anggeplah, wujud tercapai 2 miliar 30 tahun. Tapi kalau 30 tahun, yang akan datang baru punya uang 2 miliar, rumah yang hari ini harga 1 miliar, kira-kira 30 tahun lagi, harganya berapa? Bisa jadi sudah 3 miliar, 4 miliar. Betul kan? Tapi kalau mobil yang harganya hari ini 500 juta, insya Allah, mobil yang harganya harga 500 juta, insya Allah 30 tahun lagi terbeli. Tapi yang terbeli mobil yang tahun 2024 ini. Nah, itu saya ngobrol, 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 Nah, tapi ngomong-ngomong, berarti ini menabung solusi apa? Bukan? Tapi ngomong-ngomong siapa di ruangnya yang tiap bulan nabung? Itu tambah parah menang. Lo menabung aja bukan solusi, apalagi kalau nggak nabung. Betul kan? Tapi nggak apa-apa. Ya, ternyata ada solusi yang lain, karena nabung itu bukan solusi. Terus solusinya bagaimana? Inilah solusinya. Solusinya bergabung dengan sahabat karek. Sahabat karek. Karek itu komunitas anti-riba. Orang-orang yang ada di komunitas anti-riba, itu dipanggilnya dengan sahabat karek. Sahabat karek. Ini nggak punya duit. Sahabat karek ini nggak punya uang. Tapi sahabat karek punya solusinya. Solusinya bagaimana? Sahabat karek bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang namanya Best Corporation Syariah. Nah, sekarang kita kenalan Best Corporation Syariah ini apa nih? Best Corporation Syariah ini ya PT.BES itu singkatan dari Bandung Ecosinergy Teknologi. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung. Ya, bergerak di bidang penjualan langsung. Sesuai dengan namanya Bandung Ecosinergy Teknologi, kantornya juga ada di Bandung, di Grand Surapatikor, Jalan Mustafa, 39 Bandung. Nah, luar biasanya nih, PT.BES ini perusahaan yang legal. Semua izin-izinnya lengkap, tergabung dalam asosiasi perusahaan penjualan langsung Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat syariah. Sistemnya sudah mendapatkan sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau ada yang mau ngomong, wah ini haram-haram-haram, Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwanya bahwa sistemnya sesuai syariah. Artinya kalau sesuai syariah, berarti tidak ada unsur maizir, horor, dan riba. Ya, nih. Kemudian, yang luar biasa dari PT.BES ini adalah visi-misi. Ya, visi-misi dan motonya. Visinya apa? Visinya adalah menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Coba. Tidak ada perusahaan yang seperti ini, yang punya visi seperti ini. Menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Yang banyak sekarang ini perusahaan yang nawar-nawarin hutang dan riba. Betul, kan? Betul. Sampai sekarang yang lagi diberantas, apa itu? Pinjol-pinjol juga. Betul, kan? Betul, kan? Maka inilah luar biasanya. Perusahaan ini ruhnya ada di situ. Visinya pengen bantu umat dan hutang riba. Kenapa kok punya visi seperti ini? Karena owner kita ini insya Allah orang yang masih muda, tapi orangnya soleh. Ya, orangnya soleh. Paham betul dosa riba itu kayak apa. Maka bagaimana dia bisa memberikan manfaat bagi banyak orang? Karena Bapak Ibu sholatnya rutin setiap hari, kusuh, berangkat uprah, berangkat haji, tapi ribanya masih gak hilang-hilang di peran Allah dan Rasulnya. Tidaklah. Tapi riba itu ngeri banget memang. Ya, makanya beliau orang muslim yang tak paham betul dosa riba seperti apa, maka beliau risau. Sehingga pengen membantu bagaimana caranya banyak orang bisa cepat terlibas dari hutang riba. Maka motonya juga keren. Motonya go berkah noribah. Jadi mengajarkan kepada kita atau mencari rejeki itu yang berkah, salah satunya adalah dengan cara meninggalkan riba. Karena gak mungkin ada keberkahan dalam sesuatu yang haram. Gak mungkin ada keberkahannya. Makanya motonya adalah go berkah noribah. TPS ini juga perusahaan yang sangat peduli dengan sama. Kita punya corporate social responsibility. Kemarin pada saat COVID-19, woy, TPS bagi-bagi beras. Gua banyak banget bertonton beras bagi-bagi. Kemudian, kita juga peduli dengan Palestine. Kemudian, kita juga membantu banyak sekali anak yatim. Ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!